I love you for a sin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube Kali ini saya jalan-jalan di Kota Semarang Dan menyempatkan diri Masuk ke Lawang Sewu Di sana ada museum lokomotif Di pojok sana Kita masuk Mulai Start Bismillah Kita masuk ke lokasi Satu Lawang satu Kita hitung ini Ini menurut sejarah Dikenal dengan Lawang Sewu Sama jendela dua tiga Tiga Empat Empat Kita antri untuk masuk Dengan Loket Dengan kartu Masuk Loket Oke Yes Oke Oke kita lanjut Perjalanannya Setelah tadi kita Melalui Tepat Pintu Masuk loket Ini bagian-bagian dari gedung yang dikenal dengan museum Lawang Sewu Kayaknya kalau melihat sisi bentuk bangunannya ini dulu pernah difungsikan sebagai hotel juga Cuman ini mungkin dipakainya pada zaman Belanda ya Ini dia denah lokasinya Bisa kita lihat Seperti ini Ini mulai dari sejarah Lawang Sewu Bisa dibaca ya Oke Dibaca yang sermat Ini denah lokasinya Dan ini keterangannya Nah ini keterangannya Bisa Bisa dilihat Dengan jelas ya Tentang sejarah Proses Dan juga Bangunannya Oke Kita lanjut Nah ini petunjuk evakuasi Apabila dalam keadaan darurat Juga dipajang di Di depan Museum Lawang Sewu Oke kita masuk Jadi bisa kita lihat ya Jadi ini Itu saya disana Sedang nyuting Ini para wisatawan Sedang Menyaksikan Atau mendengarkan Pendelasan dari guide Atau pemandu Wisata Yang Dari museum Lawang Sewu Hari ini nampaknya Pengunjung juga Banyak sekali Bisa kita saksikan Dan inilah marketnya Sudah Coba kita lihat Market dari museum Lawang Sewu Di dekat Simpang 5 Semarang Saat ini kita berada di sini Oh kita Kita langsung nanti Menjubur sini Nah coba kita lihat Dari sisi luar Kita keluar Nah bisa kita lihat Lorong-lorongnya ya Jadi nampak jelas sekali Ini Nampaknya dulu Bisa juga difungsikan Sebagai perkantoran Juga bisa sebagai Perhotelan Barangkali Arsiteknya Juga khas ya Ini ada Arsitek Eropa Karena mungkin ini Juga peninggalan Belanda Jadi Arsitekturnya Khas Eropa Oke Sekali lagi Ini kita bisa melihat Marketnya dulu Marketnya seperti ini Ini kalau Seandainya dilihat Dari udara Seperti itu Baik Ini salah satu Pemandu Dua Sikap Tiga Sikap Ini para pengunjungnya Lagi action Tiga Tiga Baik kita sekarang Melalui lorong Bagian dalam Kesannya memang Karena ini Bangunan lama ya Jadi Ya agak Agak seram gitu ya Maka Ya kalau Sini lebih baik Jangan sendirian Bisa mengajak Teman-teman Bersama-sama Ini akan luar biasa Sensasinya Ini salah satu bagian Dari isi museum Di Lawang Sewu Tentang beberapa tempat Yang dipamerkan Disini Memang pintunya Banyak sekali ya Ini Kanan-kiri Depan-belakang Pintu semuanya Maka Tidak heran Jika Dinamakan Lawang Sewu Jadi bagi teman-teman Yang mau Wisata ke Semarang Lawang Sewu Ini salah satu Destinasi yang Biasa Dikunjungi Nah ini Teman-teman Lagi Berjajar-jajar Berjajar-jajar Di Sepanjang Pintu Untuk memastikan Bahwa Bedung ini Memang pintunya Banyak sekali Nah ini dia Nah ini para Binatang Buas Eh bukan Para artis-artis kita Sedang action disini Ya Oke Ternyata disini Juga ada Berangkas ya Yang di Dalam bangunan ini Mungkin dulu Digunakan untuk Menyimpan Harta kekayaan Ataupun mungkin Arsip-arsip Yang penting Disini Nah ini Dijelaskan oleh Guide-nya Oke Oke Kita Ini Ada Tugu CC Gaum Foundation Dulu Dulu pernah jadi hotel Juga Pernah jadi hotel Juga Tidak pernah Tidak sempat Oh Tidak jadi Oh ini sudah Oh ini sudah ditutup Oh ini sudah ditutup Ini Hornamen yang ada Di Lantai Dua Lantai Tiga Ya lantai Dua Di sini ada area Larangan Artinya kita Hanya bisa Sampai disini Nah Pengunjung Dilarang Memasuki Area ini Kecuali Atas Ijin Pengelola Gedung Lawang Saya Iya Bisa kita Lihat Pernamanya Ini 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 Juga Para Pengunjung Yang Sedang Tidak ada Yang jelek Cantik Semuanya Coba kita Jalan Ke Sisi Luar Ya Ini Modelnya Ini Hampir Sama Jadi Pintunya Memang Banyak Sekali Dan Kanan Dan Kiri Sama Ini Coba Kita Lihat Ya Nah Ini Dia Ini Bisa Kita Amati Ini Para Para Staff Ahli Yang Sedang Serius Membahas Tentang Masa Depan Dari Museum Oke Disana Ada Yang Jualan Baik Pemirsa Youtube Tadi Saya Sudah Review Tentang Museum Lawang Sewu Ini Ada Sebentar Sebelum Saya Karena Ini Dulu Juga Menjadi Kantor PJKA Kalau Sekarang KIA Tentang Perkereta Apian Ini Foto-fotonya Jelas Sekali Bisa Kita Lihat Oke Dan Ini Adalah Seragam Yang Ada Atau Pernah Dipakai Mungkin Dinas Atau Perkantoran Yang Ada Sekarang Oke Terima Kasih Bersama Ki Jodrono Sudah Mereview Tentang Keberadaan Museum Lawang Sewu Yang Menurut Saya Juga Bernilai Sejarah Yang Sangat Bagus Untuk Pengetahuan Sekaligus Juga Sebagai Pengalaman Bagi Kita Yang Belum Pernah Datang Ketempat Si Ya Oke Bersama Saya Ki Jodrono Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Altyazı Hesana Terima kasih.